hari ini. Silakan Pak Teguh D'Artanto. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Christine sebagai Koordinator Text Education Research Center FVBUI, Ibu Yulianti Abbas, Ketua Program Basah Sedana Ilmu Akutansi, dan Bapak-Ibu pembicara dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya cukup surprise, hari ini pesertanya yang terlihat ada 479. Ini saya cukup surprise ya, mungkin juga masih ada beberapa yang di waiting room. Intinya kita bersyukur pada hari ini ada text research sharing. Ini adalah kerjasama antara Program Basah Sedana Ilmu Ekonomi dan juga Text Education Research Center FVBUI dalam menyengarkan forum ilmiah ini. Artinya memang di tengah COVID, di tengah pandemi, kita masih terus belajar ya. Intinya belajar tidak mengenal waktu. Tapi intinya pada kali ini acara mengenai text research sharing ini akan membahas berbagai isu perpajakan dari berbagai aspek ya. Isu yang akan kita pelajari, dari isu mengenai tech evasion, tech avoidance, sampai tentang isu-isu mengenai bagaimana membangun sebuah kurikulum tech session di dalam pendidikan tinggi. Menurut saya forum ini sangat terbuka dan tidak hanya dikhususkan bagi para dosen, mahasiswa, tetapi juga para praktisi atau publik untuk berbagi dan belajar bersama terkait dengan isu-isu perpajakan di Indonesia. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi antara program Pasah Sarjana Ilmu Akutansi, Text Education Research Center FVBUI yang dibawah LPM, LVUI, host-nya. Tapi sebenarnya sebelum mungkin berbicara panjang lebar mengenai Education Research Center, mungkin saya akan memperkenalkan bahwa Text Education Research Center ini adalah merupakan bagian dari upaya FVBUI untuk mendorong kolaborasi antara tiga departemen yaitu ilmu ekonomi, akutansi, dan manajemen untuk melakukan diseminasi terkait dengan penelitian, pendidikan, dan pelatihan terkait dengan isu-isu perpajakan. Nah, sehingga dalam text sharing kali ini juga pembicaranya juga sangat beragam, tidak hanya dari akutansi, tetapi juga dari ilmu ekonomi. Hari ini ada empat speaker, ini luar biasa, ada Mbak Atos yang enggak tahu nih, Gamma, Noviantara ini, Mas atau Mbak, mungkin Mas kali ya, dengan Pak Vita Drizon, terkait dengan tarif evasion, ada Pak Eko Wisnu tentang compliance, Mas Panggah ini tentang tech education di dalam integrasi di dalam kurikur pendidikan tinggi, dan Ibu Dahlia tentang transfer pricing dan anti-avoidance session di Indonesia, di ASEAN developing countries. nantinya memang ini menarik sekali ya, kombinasi yang cukup luar biasa, berbagai aspek, ini akan menarik sekali pembelajaran hari ini, yang sangat komprehensi pembahasannya, menurut saya ini akan menjadi pembelajaran kita bersama, seluruh partisipan di sini, terkait dengan isu-isu menengah tech education. Saya sendiri pernah mendalami waktu dengan tech education ini, tapi akhirnya mungkin bergeser, isunya saya condong membahas, lebih ke arah sisi pengeluaran, enggak fokus di tech education. Tapi intinya kita mengucapkan selamat berdiskusi, Bapak, Ibu, teman-teman semua silakan berpresentasi, silakan diskusi, mungkin ini juga di dalam dunia akademik ini sangat penting sekali, ada yang presentasi, ada diskusi, ada feedback, intinya adalah untuk memperbaiki atau hasil studi ataupun juga untuk diseminasi, sehingga publik tahu, publik tahu, publik juga aware bahwa isu-isu seperti ini juga sudah dibahas di Indonesia. Kadang kita merasa bahwa, oh ini belum dibahas di Indonesia, ini ternyata kita juga punya ahli-ahli yang mumpuni terkait dengan isu-isu tech education ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak, Ibu, mahasiswa ataupun para praktisi. Saya juga melihat banyak dari universitas lain, tadi ada saya melihat dari FAB WIN, Raden Inten, ada dari Puntar, ada dari Universitas Asim Asari, Ahmad Dalan, ini luar biasa nih, pesertanya sangat beragam dari seluruh Indonesia. Selamat berdiskusi, semoga bermanfaat, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah jaringan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh Dardanto, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya ingatkan ke rekan-rekan semua, untuk para peserta mohon di-mute mic-nya sehingga tidak mengganggu yang sedang berbicara. Baik, menginjak acara yang kedua, saya menyapa Mbak Christine, selaku koordinator TRC di FEPUI, untuk bisa menyampaikan sambutannya kepada teman-teman semua. Mbak Christine, ada? Ya. Silakan Mbak Christine, terima kasih. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Pesertanya ini cukup banyak, ini sudah mau full, dan nanti kalau misalnya memang sudah tidak bisa masuk, bisa diinfokan untuk recording, kita recording live di Youtubenya Humas FEPUI. Oke, terkait dengan acara Tax Research Sharing Session hari ini, ini adalah acara reguler yang diadakan oleh Tax Education and Research Center FEPUI, karena kita memang misinya terkait dengan edukasi dan juga riset. Jadi, Tax Sharing Session ini untuk mensupport misi kita di bidang riset. Jadi, acara hari ini itu adalah kita nanti akan berdiskusi dan juga akan sharing dari penelitian-penelitian terkait dengan perpajakan. Semoga Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, saya lihat banyak juga di sini yang hadir di acara webinar kita kali ini. Peminatnya membeludak ya, pendaftar sudah sampai hampir 1.600an. Jadi, ya saya ingin mengucapkan selamat menikmati acara Tax Research Sharing Session hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu dan juga adik-adik dapatkan hari ini bisa berguna untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, thank you Mbak Christine. Baik, berikutnya kita langsung masuk pada sesi utama, karena hari ini mungkin akan berlangsung lama. Silahkan bagi yang mau memesan kopi, minum, karena akan menikmati sepanjang hari sesiang ini. Untuk yang pertama, presentasi akan dibawakan oleh Mas Gama Noviantara dan Pak Fit Afdrisen mengenai Tarif Enforcement and Trade Gap Evidence of Tarif Evaluation from Monthly Singapura Indonesia Bilateral Trade Data. Saya bacakan terlebih dahulu kurikulum Vite dari Pak Mas Gama. Apakah terlihat? Ya, Mas Gama, ada merupakan lulusan Master of Science Economics di Universitas Indonesia sebelumnya diploma 4 accounting di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekarang beliau ada di PNS, ya kalau nggak salah, PNS di Kementerian Keuangan. Betul. Ya, oke. Nggak perlu berpanjang lebar. Saya persilahkan untuk Mas Gama dan Pak Fit untuk bisa menyampaikan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Farol Ismaini. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Teks Education and Research Center FEBUI karena telah memfasilitasi acara ini. Saya sampaikan salam kepada Bu Yulianti Abbas, kepada Bu Christine, Pak Tegoda Tanto, serta para speaker dan Bapak-Ibu peserta sharing pada kesempatan kali ini. Sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Gama Novi Antara. Saya adalah lulusan PPI EUI tahun 2018. Saat ini saya bertugas sebagai PNS di Kementerian Keuangan di Direktur Cinderabia dan Cukai. Dan saya di sini bersama Pak Fit Adrisson. Beliau adalah Kepala Departemen Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau adalah mentor saya. Beliau pembimbing saya. Apa kabar Pak Fit? Saya boleh konfirmasi dulu. Alhamdulillah, baik. Ini sempat keluar, tidak bisa kedengeran suaranya. Terima kasih, Pak. Baik, sungguh suatu penghargaan, Pak, bisa hadir di sini bersama Bapak. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya, ini saya lulusan 2018 kok tiba-tiba ke sini sekarang. Sebenarnya ini saya sharing ini berdasarkan tesis saya. Dan terus terang perjuangannya sangat panjang. Mungkin Pak Fit juga tahu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fit Adrisson atas kontribusinya selama ini, Pak. All the credits for him. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah men-support dalam penelitian saya. Baik, untuk topik kali ini, saya izin sharing materi saya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah masuk, Gama. Silahkan. Oke, jadi untuk topik kali ini, penelitian judulnya adalah Tarif Enforcement and Trade Gap. The Evidence of Tarif Evasion from Monthly Singapore, Indonesia Bilateral Trade Data. Sebelum mulai, Pak Fit, ada yang mau disampaikan lebih dahulu, Pak? Cuma sedikit. Gama selalu saya bilang adalah mahasiswa terbaik saya sepanjang sejarah. Buktikan, Gama, ya. Siap-siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Teman-teman, jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin sampaikan dulu konsep dari perpajakan. Secara sebenarnya. Jadi berat bebannya gara-gara saya bilang masih bisa terbaik, ya, Pak. Jadi agak berat, Pak. Ya, nggak apa-apa. You can do it. Oke. Jadi, secara matematis, pajak atau jumlah pajak, besaran pajak adalah, secara matematis adalah tarif dikali dengan basis pajaknya. Namun karena tarif pajak secara umum dikenakan dalam tarif yang fix atau tarif yang sama untuk seluruh pembayar pajak, maka jumlah basis pajak menjadi hal yang krusial dalam menentukan jumlah besaran pajak. Jika si pembayar pajak memutuskan untuk melaporkan basis pajak lebih rendah daripada yang seharusnya, maka jumlah besaran pajak menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayar. Ini yang kita sebut sebagai tax evasion. Dalam konsep import tax, prinsipnya sama, di mana import tax secara matematis adalah tarif dikali jumlah impor yang dilakukan oleh importer. Ketika si importer memutuskan untuk melaporkan impor yang lebih rendah, maka jumlah import tax menjadi lebih kecil daripada seharusnya. Ini yang kita sebut sebagai under-invoicing. Namun si importer juga memiliki keputusan untuk melaporkan barang tersebut sebagai barang yang tarifnya lebih rendah. Barang yang serupa tapi tarifnya lebih rendah. Sehingga jumlah pajaknya juga menjadi lebih rendah. Ini yang kita sebut sebagai misklasifikasi. Jadi dari kedua konsep ini, besaran tarif menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan si importer untuk melakukan tax evasion. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui adanya evasion? Secara umum ada dua pendekatan. Yang pertama adalah detected evasion, dan yang kedua adalah potensi tax base. Kita lihat untuk pendekatan pertama. Maaf, ini selalu muncul. Jadi untuk pendekatan pertama, misalkan kita mempunyai data pemberitahun impor dari si importer. Misalnya si importer melakukan impor empat barang, A, B, C, dan D. dia melaporkan barangnya seperti ini. Jumlah barangnya seperti ini. Lalu setelah pemerintah melakukan upaya penegakan, enforcement effort, diperolehlah data, detektif data seperti ini. Jadi seolah-olah ada data evasion di sini. Tapi bagaimana kalau aktual datanya seperti ini? Misalnya barang B ternyata jumlah yang sebenarnya lebih besar daripada yang diberitahukan. A, atau barang C diberitahukan sebagai barang D. Sehingga dalam hal ini, pendekatan ini tidak bisa menangkap seluruh evasion karena ada barang yang tidak diperiksa. Dan pemeriksaan pun tidak menjamin bahwa evasion akan terdeteksi. Lalu kita lihat untuk pendekatan kedua. Misalnya kita punya data ekspor barang A sampai D. Masing-masing mempunyai besaran tarifnya masing-masing. Lalu barang A, B, C, D ini diimpor ke negara I. Sehingga kita punya data impor barang A di negara I. Jika barang A dilaporkan tanpa evasion, setelah melakukan berbagai treatment, maka diperolehlah data impor seperti ini. Namun jika barang B dilaporkan dengan under-imposing, misalnya si importer melakukan under-imposing, maka data impornya menjadi seperti ini. Artinya lebih kecil. Lalu jika barang C dilaporkan sebagai barang D, atau misclassified, karena barang D tarifnya lebih kecil, maka data impor barang C dan D menjadi seperti ini. Jadi untuk pendekatan yang kedua ini, kita bisa menangkap seluruh tax evasion, namun kita tidak bisa membedakan mana yang under-invoicing, mana yang misclassification secara umum. Tapi dari kedua data ini kita bisa tahu bahwa jika si importer melakukan tax evasion, maka ada gap antara data export dan data import. Data export di negara sana dengan data import di negara sini. Oke, Pak Zaki, gimana? Ada tanggapan? Tadi ada raise hand. Halo? Mungkin langsung saja. Jangan diindu dulu. Sampai selesai dulu, Pak. Oke, baik. Kita selesai dulu itu semuanya. Siap. Jadi dari dua data tadi kita bisa mendapatkan adanya trade gap jika si importer melakukan evasion. Ada trade gap. Jadi dari kedua pendekatan tadi dan konsep di awal, tarif dan trade gap menjadi dua variable yang berdekatan dengan konsep evasion. Lalu yang selanjutnya adalah sebenarnya bagaimana sih proses bisnis impor di Indonesia untuk memahaminya, kita perlu tahu dulu kebijakan dibalik itu, yaitu kebijakan tentang impor proses di Indonesia. Secara prinsip, setiap orang yang melakukan impor ke Indonesia, melakukan impor barang ke Indonesia, harus menyampaikan pemberitahuan impor atau import declaration. Di mana import declaration ini memuat informasi tentang impor di antaranya adalah country of origin atau negara asal barang, highest description atau deskripsi barang. Biasanya setiap barang itu mempunyai kategorinya masing-masing. Barang A, kategorinya satu-satu sekian, dan seterusnya. Juga ada data tentang kuantiti dan price. Kemudian import declaration ini disampaikan secara elektronik ke Bia Cukai. Lalu dari dokumen tersebut kemudian masuk ke dalam risk management. Di mana sistem kemudian akan secara random mengirimkan dokumen tersebut kepada salah satu dari tiga jalur yang ada, red line, yellow line, atau green line. Barang yang masuk ke barang yang masuk ke red line akan dilakukan physical examination dan dokumen verification. Jadi ada physical examination dan dokumen verification. Sementara untuk yellow line dan green line, hanya akan dilakukan dokumen verification saja. Jadi ada perbedaan treatment di sini. Setelah dilakukan penelitian, jika tidak ada pelanggaran yang ditemukan, maka itu menjadi proses import akan selesai di situ. Sementara jika under-invoicing terdeteksi, maka si importir harus membayar kekurangannya atau underpayment-nya dan dikenakan penalti. Sementara jika misclassification terdeteksi, si importir hanya akan membayar kekurangannya saja, underpayment saja, karena ada selisih tarif itu. Tapi tidak dikenakan penalti. Jadi dari proses bisnis ini kita bisa tahu bahwa enforcement dalam hal ini, physical examination dan dokumen verification adalah sesuatu yang inevitable. Artinya si importir pasti akan menghadapinya dan akan di-expect oleh importir. Sehingga kami berkesimpulan bahwa selain besaran tarif tadi, kami juga harus mempertimbangkan tentang enforcement dalam penelitian kami. Dengan demikian, objektif dan penelitian kami ada tiga, yang pertama bagaimana mendefinisikan evasion, bagaimana mendefinisikan tarif dan hubungannya dengan evasion, serta bagaimana mendefinisikan enforcement dan dampaknya terhadap evasion. Jadi setelah melakukan literatur review, kami mendefinisikan evasion dengan menggunakan pendekatan text-based approach. Pendekatan potensi text-based approach, yaitu pendekatan yang kedua tadi. dalam hal ini adalah hubungan atau korelasi antara tarif dengan trade gap sebagai evidence dari evasion. Dan kami juga membagi dua korelasi tersebut berdasarkan jenis evasion-nya, berdasarkan jenisnya under-investing dan misclassification. Yang pertama adalah hubungan positif antara tarif dan trade gap sebagai evidence dari under-repoising. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita punya data tarif, punya data ekspor, data ekspor, dan data import. Ketika tarif yang lebih tinggi berkorelasi dengan import yang lebih rendah, sehingga trade gap-nya menjadi lebih besar, maka ini kita simpulkan sebagai bukti dari under-repoising. Bukti adanya under-repoising. Lalu, hubungan yang kedua adalah negative correlation antara tarif similar product dengan trade gap. Artinya tarif dari produk serupa dengan trade gap sebagai evidence dari misclassification. ilustrasinya adalah bayangkan ada data yang tadi yang pertama, tarif ekspor data dan import data, kemudian ada tarif dari similar product. Ketika tarif similar product ini berkorelasi dengan import yang lebih rendah, sehingga trade gap-nya lebih tinggi, ini adalah evidence dari misclassification. Kenapa? Karena si importer seolah-olah menyampaikan barang sebagai barang yang similar, yang tarifnya lebih rendah. Jadi ketika tarifnya lebih rendah, dia termotivasi untuk melaporkannya sebagai barang similar tersebut. Sehingga importnya lebih rendah untuk produk ini, trade gap-nya menjadi lebih besar. Jadi dari hubungan ini, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi tarif, maka benefit dari evasion itu menjadi lebih besar. dan kami berkesimpulan bahwa jika selisih atau trade gap ini terjadi karena measurement error, maka trade gap tidak akan berkorelasi dengan tarif. Oke, untuk evasion demikian. Karena kami menggunakan definisi evasion sebagai korelasi trade gap dan tarif, maka kami harus menentukan juga apa itu trade gap dan apa itu tarif. Namun secara prinsip, kedua variable ini kami ukur berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kami akan tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Sementara itu untuk kontrol variable yang kami gunakan adalah pengenaan non-tarif barrier atau perizinan dari kementerian terkait sebagai dummy variable. Nah, yang jadi tantangan dalam penelitian ini adalah sebenarnya adalah bagaimana menentukan enforcement. Secara literatur, enforcement akan mempengaruhi keputusan si importer untuk evasion jika enforcement itu di-expected oleh importer. Sama seperti tadi, misalnya dia tahu jalur merah, maka dia tahu akan diperiksa, maka itu akan mempengaruhi keputusan dia untuk melakukan evasion. Jadi harus ada ekspektasi dari importer. Secara teori, enforcement terdiri dari dua elemen, yaitu penalty rate dan detection rate. Untuk penalty rate secara peraturan penalty rate ini ditentukan berdasarkan berapa persentase dari under-invoicing. Tolong diingat bahwa penalty hanya dikenakan pada under-invoicing saja, tidak dikenakan pada misclassification. Sehingga rate-nya hanya ditentukan oleh persentase under-invoicing. Di mana ada tendensi bahwa besaran penalty rate ini bersifat marginal increasing. Lalu secara matematis penalti ini adalah penalti rate dikali under-payment. Persentase penaltinya dikali jumlah kekurangan bayarnya. Di mana under-payment ini bisa dipecah menjadi tarif dikali actual value minus reported value. Nilai yang sebenarnya dikurangi nilai yang diberitakan oleh importer. Nilai aktual dan nilai yang diberitakan importer adalah informasi yang dimiliki oleh si importer. Sementara itu penalti rate dan tarif merupakan faktor yang exogenous yang diatur di peraturan. Dengan demikian kami berpendapat bahwa ekspektasi mengenai penalti rate ini sudah tercapture dari besaran tarif produk yang diimpor oleh si importer. jadi misalnya si importer mengimpor barang A tarifnya berapa ketika dia melaporkannya dengan under-invoicing dia bisa menghitung berapa penalti yang akan dikenakan kalau tertangkap. Sehingga dalam hal ini ekspektasi dari penalti sudah bisa dihitung sendiri dari besaran tarif produknya. Sementara itu untuk detection rate metode pengukuran kami pada awalnya adalah persentase impor yang melalui jalur merah di tingkat produk. Jadi produk A berapa persen yang jalur merah produk B berapa persen yang jalur merah dan seterusnya dan seterusnya. Namun ada masalah ketika kami menggunakan metode ini yaitu karena jalur merah ini lebih mendekati atau lebih menyerupai examination rate daripada detection rate dimana barang yang dimasuk jalur merah itu belum tentu terdeteksi evasionnya atau barang yang dilakukan atau barang yang dilakukan evasion itu belum tentu diperiksa belum tentu masuk ke jalur merah jadi yang paling jelas adalah bahwa enforcement tersebut akan mempengaruhi keputusan si importir setelah dilakukan enforcement artinya dia sudah tahu sekarang kena jalur merah maka dia akan memputus menentukan keputusan evasionnya pada saat importasi selanjutnya karena jalur merah ini lebih mirip examination rate daripada detection rate dengan demikian kami berpendapat bahwa untuk enforcement ini pemeriksaan saat ini akan mempengaruhi perilaku di masa depan perilaku kegiatan import dia selanjutnya karena itu metode pengukuran kami akhirnya menjadi persentase import yang melalui jalur merah di periode sebelumnya di tingkat produk dan setelah melakukan empirical strategy maka model empiris kami adalah sebagai berikut dimana trade gap sebagai fungsi dari tarif tarif produk serupa atau tarif similar produk non-tarif barrier dan enforcement dimana tarif enforcement ini merupakan variabel moderasi karena kami beranggapan bahwa enforcement itu tidak akan langsung mempengaruhi keputusan tidak akan langsung mengurangi trade gap tetapi mempengaruhi keputusan si importer melakukan efesien atas besaran tarif jadi hubungannya tidak direct tapi indirect indirect impact dan untuk hasil estimasi kami adalah dimana untuk tarif besaran tarif berkorelasi positif dengan trade gap menunjukkan adanya bukti dari under invoicing lalu untuk tarif produk serupa korelasinya negatif menunjukkan adanya bukti dari sebentar berhenti ya screennya hilang Pak Muhammad Suban ini siapa ya Muhammad Suban ini kok ada screen ya Gama screen share lagi Gama untuk tarif produk serupa karena korelasinya negatif maka menunjukkan adanya bukti dari misclassification lalu untuk non tarif barrier korelasinya positif menunjukkan bahwa impact dari non tarif barrier imposition ini serupa dengan impact dari tarif lalu untuk enforcement karena korelasinya negatif menunjukkan bahwa dengan enforcement yang lebih tinggi maka responsiveness dari under invoicing menjadi lebih rendah artinya dengan ada pengawasan si importir akan mengurangi keputusannya untuk melakukan under invoicing kira-kira sugestinya seperti itu lalu untuk tarif produk serupa sama negatif juga namun impactnya adalah dengan enforcement yang lebih tinggi maka responsiveness dari misclassification malah lebih tinggi kenapa karena adanya perbedaan treatment dari pemerintah atas misclassification dan under invoicing dimana kalau under invoicing terkena penalti tapi kalau misclassification tidak terkena penalti jadi ada perubahan perilaku evasion dari si importer kesimpulan kami adalah tingkatannya lebih tinggi akan meningkatkan responsiveness dari under invoicing namun menurunkan responsiveness dari under invoicing namun meningkatkan responsiveness dari misclassification namun demikian penelitian kami menggunakan beberapa asumsi dan ada beberapa keterbatasan saya pikir demikian untuk materi dari saya Pak Fid ada yang ingin disampaikan mohon izin mungkin gini sedikit penggambaran bahwa lebih bahasa yang lebih umum mungkin bisa menjelaskan secara singkat kalau seandainya tarifnya meningkat maka apa yang terjadi kalau tarif dari similar produk itu lebih jauh lebih rendah dibandingkan dengan satu tarif tertentu apa yang terjadi jadi dibahasakan lebih sederhana kepada orang kira-kira bisa gak biar orang nangkap sedutnya sebenarnya cerita utamanya itu awalnya itu bukan bukan enforcementnya sebenarnya justru yang utamanya sebenarnya adalah tarif tarifnya jadi ketika tarif lebih tinggi maka benefit dari evasion itu akan lebih besar dengan nilai import yang sama maka benefit dari evasion lebih besar sehingga memacusi importer untuk melakukan evasion lebih tinggi nah evasion itu bisa dalam bentuk under invoicing sama misclassification nah itu dimana kalau untuk tarif ini untuk mencapture perilaku under invoicing misalnya produk A produk A ketika produk A ini tarifnya naik dari 5% jadi 10% si importer kalau evade dengan nilai impor yang sama kalau dia evade maka dengan tarif yang lebih besar dia akan mendapatkan benefit yang lebih besar itu dengan under invoicing sementara selain ada tarif ada juga tarif produk serupa dimana si importer ini bisa melaporkan barangnya sebagai barang yang serupa tapi tarifnya lebih rendah ada indikasi seperti itu ketika dia melaporkan eh sorry ketika tarif produk serupa ini sangat jauh lebih rendah daripada tarif barangnya misalnya ada barang A tarifnya 5% ada barang B tarifnya 0% si importer bisa saja melaporkan barang A ini sebagai barang B yang tarifnya 0% sehingga dia tidak perlu bayar pajak seperti itu demikian tarif produk serupa itu dalam hal ini tarif B tarif produk B semakin dia kecil besarannya maka jumlah impor yang diberitahukan akan lebih besar itu menunjukkan adanya misclassification kira-kira seperti itu Pak ya ya gak apa-apa kita tunggu aja nanti jadi cerita utamanya sebenarnya ada tarif dan tarif similar namun itu sudah sering dilakukan penelitian sehingga sebenarnya fokus utama di penelitian ini justru di enforcementnya karena penelitian tentang enforcement itu sangat terbatas sehingga kami berpendapat bahwa justru enforcement ini yang harus dipertimbangkan dalam penelitian ini mungkin untuk lebih jelasnya karena ini karena keterbatasan waktu Pak mungkin nanti di sesi diskusi mungkin bisa lebih detail ya untuk teman-teman kalau ada input atau ada saran silahkan saya sangat mengharapkan oke demikian Pak Fit oke ya cukup terima kasih Mas Gama sama Pak Fit kolaborasi mentor dan menti yang baik tentunya teman-teman semua ini banyak pertanyaan akan tetapi kita simpan dulu pertanyaannya tolong ditulis dulu aja di chatboard sehingga masing-masing speaker bisa nanti menjawab secara komprehensif sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa terakomotir semua karena kita juga banyak speaker yang bagus-bagus juga topiknya mungkin ada yang kalian tunggu juga kita menginjak acara menginjak acara berikutnya speaker yang kedua itu dari Eko Wisnu Mas Eko Wisnu sudah masuk saya menyapa dulu Mas Eko Wisnu oke Mas Eko apa kabar sehat selalu ya Alhamdulillah sehat ya hari ini Mas Eko mau membawakan moment sharing lebih tepatnya dengan judul The Association of Form Characteristics on Corporate Tax Non Compliance betul ya ya betul ya sedikit saya kenalkan kalau Mas Eko ini pengajar juga di FEBUI beliau juga lulusan FEBUI nanti mungkin langsung saja perkenalan secara pribadi di awal Mas Eko bisa mengenalkan ke teman-teman yang hadir sementara itu maka saya persilahkan Mas Eko menyampaikan topik gagasan penelitian mengenai teks kira-kira maksimal 20 menit terima kasih Mas Eko silakan Pak Fahrul ini saya bisa dilihat dengan baik ya Pak Fahrul ya udah udah masuk udah bisa kita lihat baik terima kasih baik selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing mengenai riset yang sedang kami lakukan sebelumnya tadi sebagaimana diperkenalkan oleh Pak Fahrul saya Eko Isnu adalah staff pengajar di Departemen Akuntansi FEBUI namun saat ini saya sedang menjalankan tugas belajar di Accounting Research Institute University Teknologi Mara Malaysia jadi riset yang tidak saya share di sini ini sebenarnya adalah riset saya atau kalau di sana disebutnya tesis saya untuk program doktoral di Accounting Research Institute UITM dan ini masih sedang berjalan jadi beda dengan Mas Gama tadi kalau di materi ini saya belum bisa provide hasil akhirnya seperti apa karena memang riset ini sedang berjalan sedang penggunaan data jadi bisa saya share di sini ada apa yang saya presentasikan akhir Januari di Defense Offices Fokusal dan selalu sekarang masuk ke tahap penggunaan jadi perlaksanaan kali ini saya akan menegaskan kandat sering atas gagasan besar dari riset yang saya lakukan jadi riset saya ini karakteristik karakteristik usahaan kita akan lihat apa yang dimasukkan karakteristik usahaan dengan koriteks non-compliant terbelakangnya kita sama-sama tahu bahwa kawan pajak ini menjadi isu di Indonesia jadi informasi yang saya dapat bahwa tahun 2017 teks risi Indonesia itu hanya 10,7 persen bahkan tahun 2019 turun lagi 98 persen padahal menurut IF Indonesia seharusnya memiliki teks resio paling tidak 15 persen Indonesia lebih baik dari Indonesia memiliki teks resio 17 persen Malaysia 18 persen selain mengindikas ada sesuatu isu di dalam kebijakan pajak menurutkan indikasi mengenai tingkat patungan yang masih rendah kita bisa lihat dari dua pajaknya kita bisa bagi sebagai customer taxpayer dari segi bisa bagi material compliance dan formal compliance sebenarnya sudah merupakan riset yang besar sehingga di penelitian ini kami riset kami fokus pada corporate payer dan material kompresinya kami fokus pada corporate payer sekarang prosedikannya posisi sehingga lebih in line dengan corporate taxpayer practices lalu kenapa kami fokus pada material compliance karena dengan dengan serta asesmen sistem yang sama-sama kita menggunakan di Indonesia tingkat materialitas text compliance ini bisa bervariasi kalau formal compliance berhubungan kepatuan administrasi yang menampilai kepat waktu bagi kebadan formal compliance ini aktif tidak menjadi isu apalagi perusahaan besar ya isu lebih pada material compliance memang ketika melaporkan SPT pertama kali itu sudah secara self-assessment itu sudah sudah langsung melaporkan jumlah pajak terhutang yang benar atau ternyata nilai yang dilaporkan dari SPT itu masih kurang sehingga harus sehingga dikenakan SKB gambarnya seperti itu kalau kita bisa akumansi kami dapat bahwa akumansi pajak ini lebih pada text avoidance terima dengan text non-combine ini menggunakan text non-combine saya untuk Apple dalam menjelaskan membandingkan text avoidance positif 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 negatif lebih mudah membandingkannya dengan text avoidance nah sebagaimana kita tahu disini kami lihat yang pertama dia menjelaskan sesuatu menjelaskan 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 korporate text avoidance dengan corporate text non-compliance nah seperti yang kita tahu spektrum aktif perpajakan bisa dibagi menjadi tiga exhibition text avoidance and explaining di mana text avoidance laki di latihan dari area dan penelitian penelitian tentang perpajakan penelitian tentang text avoidance itu kami mendapati bahwa orang-orang yang diperlukan untuk melakukan text avoidance itu tidak dapat secara langsung digunakan atau menjelaskan sebagai tingkat text compliance atau text compliance karena disini kita dapati bahwa avoiding text does not necessarily mean text non-compliance jadi kalau ada ukuran avoidance itu tinggi itu belum tentu selasih menumpulkan bahwa perusahaan ini menampilkan text non-compliance tidak tidak terakhir jika terakhir rendah belum tentu juga proses ini pasti sudah paru padahal jadi kita dari text avoidance ini kita baru bisa nyatakan text non-compliance kalau memang dia masuk kategori text evasion tapi kalau text avoidance itu ternyata hasil dari legitimate planning maka sebenarnya ini text evasion ini masih bisa dikategorikan tapi kalau text avoidance itu ternyata jadi text avoidance ini memang secara umum oleh dari range dibutuh di reduc reduction of tax jadi dia selalu berkortasi negatif bisa dia masuk kategori text kalau asal dari evasive text planning tapi dia akan jadi text non-compliance kalau dia masuk kategori text evasion disini gap pertama yang kami dapatkan yaitu riset-riset accounting research in taxation itu kebanyakan masih fokus pada text avoidance padahal kami yang menjadi masalah itu text non-compliance maaf mas Eko ya ya mas Eko suaranya putus-putus kurang stabil apa ada gangguan disana kasihan teman-teman maksud saya apa bisa tadi kalau suaranya mas Fahrul lancar disini diterima sekarang dia malah lancar Eko lancar oke lanjut oke oke lanjut baik nah jadi disini nah disini ketika kita mau melakukan penelitian tentang text non-compliance isunya karena tadi kita mendapati bahwa ukuran-ukuran yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebenarnya itu sebenarnya mengukur text avoidance yang which is sebenarnya berbeda dengan text non-compliance maka disini yang yang menjadi tantangan bagi kita adalah menemukan katakanlah menemukan suatu ukuran yang objektif untuk mengukur corporate text non-compliance ini kalau peneliti sebelumnya menyebutkan bahwa ada setidaknya ada dua alternatif yang dapat digunakan sebagai ukuran yang objektif untuk mengukur corporate text non-compliance yaitu unreported company's taxable income atau the amount of underpayment resulted from text audit jadi disini dengan kita menyasar atau meneliti tentang corporate text non-compliance berikutnya yang menjadi harapan dari penelitian ini adalah kita bisa berkontribusi dalam katakanlah mengembangkan suatu corporate taxpayer profile yang lebih efektif jadi kalau kita perhatikan disini dari penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi atau berhubungan dengan praktik corporate text avoidance ada ownership structure ada business model characteristics industry sector industry sector compensation structure skill of multinational operations corporate governance and other firm characteristics inilah yang kami maksud dengan karakteristik-karakteristik perusahaan jadi ownership structure-nya misalnya apakah dia family-owned enterprise apakah dia state-owned enterprise kalau bisnis model karakteristiknya apakah dia istilahnya penelitian Higgins itu ada prospectors ada yang disebut prospectors defenders atau analyzer dia masuk kategori industry sector yang mana struktur kompensasi eksekutifnya seperti apa ini karakteristik-karakteristik perusahaan yang sudah terbukti memengaruhi atau berhubungan dengan praktik corporate text avoidance tapi pertanyaannya sekarang apakah karakteristik-karakteristik perusahaan tersebut juga memengaruhi atau berhubungan dengan corporate text non-compliance nah ini yang kami ingin teliti nah karena manfaat mengeruhi hubungan antara dengan corporate text non-compliance ini manfaat praktis adalah kita bisa mengembangkan semacam corporate text profile perusahaan yang untuk non-compliance itu antara SOI atau perusahaan di mana diantara bisnis model perusahaan dengan karakteristik modal prospector dan lebih tinggi masuk masuk juga kategorisnya kenapa ini kami agak penting menurut PCD menyebutkan bahwa kurangnya corporate text efektif dapat menyebabkan terdapat hambat dengan kepatuhan wajib sehingga menambah profile yang efektif bisa mengarahkan usaha-usaha otoritas pajakan untuk memberikan prioritas kepada perusahaan-perusaha yang memiliki karakteristik tidak Tuhan yang lebih apresipu atau apresipu Tuhan yang lebih di ini itu konfaat praktisnya nah untuk keatur reviewnya sebesar ini Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu bahwa kalau kita bicara tentang teks lain maka teori yang paling dasarnya itu adalah deterrence teori teori sebenarnya awalnya diterapkan untuk personal tax compliance teori ini bahkan bahwa kepatuan wajib pajak itu dipengaruhi pertama oleh probabilita periksaan yang kedua oleh sanksi dan yang ketiga risk top dari wajib pajak kemudian beberapa peneliti tentang kepatuan pajak kemudian berargumen untuk menggunakan teori yang sama jadi pendekatan yang digunakan untuk menilai personal tax compliance diadopsi juga peneliti tentang compliance ini argumennya apa beberapa peneliti sebelumnya menyebutkan bahwa kenapa angka peneliti tentang personal tax compliance dengan corporate tax compliance ini bisa disamakan argumen dari peneliti para peneliti awalnya diantaranya adalah although the research evidence limited sorry mas Eko teman-teman dengar suaranya karena kurang stabil boleh sedikit geser lokasi atau saya pending dulu boleh enggak mas Eko karena teman-teman ausulan untuk ini kurang stabil banget suaranya putus-putus enggak sampai pesannya nanti mas Eko untuk suaranya mas Mahrul jelas saya coba pindah lokasi gitu ya iya sorry ya mas Eko nanti enggak sampai maaf ya putus-putus ya biar mas Eko pindah dulu sekarang lebih jelas enggak ya oke oke jelas ya 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 baik ya ini selesionya kelihatan ya kelihatan udah udah oke ini udah oke lebih stabil baik ya jadi argumen dan para peneliti untuk menggunakan pendekatan yang sama antara penelitian untuk corporate tax compliance dan tonal tax compliance itu diantaranya adalah yang menggunakan mengadopsi pernikahan jadi ini argumen dari penting sebelumnya yang gunakan pendekatan mengadopsi pendekatan ke dalam penelitian nah ini tahun 2000-an ada kontra argumennya yang pertama tahun 2004 yang bukan seksplisif the theory using the same approach for personal tax payers may not be applicable to corporate tax payers in particular large publicly traded firms which are owned by shareholders but operated by managers additional issues arise in widely held operations because of the separation between ownership and control sejak sejak saat inilah mulai berkembang penelitian-penelitian tentang corporate tax avoidance yang kebanyakan menggunakan agency teori sebagai dasarnya penelitian kami ini setuju setuju dengan argumen ini argumen untuk membedakan antara penelitian tentang corporate tax penelitian tentang corporate tax compliance itu harus dengan pertanyaan dengan personal tax compliance karena kita ingin tahu bahwa ketika kita bicara perusahaan khususnya perseroan itu kepatuan pajaknya itu lebih dipengaruhi oleh keputusan manajemennya atau ada juga pengaruh dari pemegang sahamnya misalnya seperti itu lalu Lee tahun 2015 juga menyebutkan because of complexity arising from multiple parties involved in corporate tax decisions the deterrence theory using the same approach for personal tax payers may not be transferred to corporate tax payers jadi secara garis besar framework dari penelitian ini ini kami bandingkan kami bandingkan dulu framework yang banyak digunakan dalam tax compliance research maupun dan tax compliance research itu kebanyakan bicara tentang tax payers jadi kalau kita bicara personal tax payers penelitian sebelumnya berdasarkan informasi faktor demografik ekonomik dan behavioral bisa dibagi dalam tiga kategori besar nah sementara ini adalah berarti ini adalah independent variable-nya nah sementara dependent variable-nya kalau kita menggunakan pendekatan yang sama antara tax compliance dengan compliance maka dalam tax compliance itu kita menggunakan atau experience design jadi dv-nya itu diukur dengan pertanyaan kuesioner pakai menggunakan ilustrasi misalnya kalau perusahaan yang menekani pajak rutan kita seberapa setuju dengan pernyataan nah ini ini menjadi isu kalau untuk perusahaan pelajaran kuesioner seperti ini tidak salah karena kita bisa langsung subjek pajaknya kalau orang pribadi ya jadi kalau orang pribadi tersebut si kuesioner sebagai wajib penggiri itu jawabannya mencerminkan apa yang akan dia lakukan demikian juga kalau misalnya kuesioner diisi oleh orang pribadi yang menjalankan usaha peseorangan itu antara keputusan yang diambil dan menjalankan usaha yang dia menjalankan tapi kita bisa menjalankan kalau peseorangan semacam itu ditujukan untuk menilai kepatuhan usaha kepatuhan usaha tapi menggunakan penekatan kita distribusi penekatan distribusikan peseorangan ke para manajer manajer di perusahaan perusahaan misalnya ini bisa muncul bias aktivitas arti jika dia mengisi kuesioner sebut bisa jadi dia mengisi mengisi patuhan pajak sebagai dirinya sendiri sebagai orang pribadi bukan sebagai manajemen yang tidak keputusan pajak ini keputusan untuk perusahaan jadi bukan sebuah pajak contoh ini bisa saja kita mengisi kuesioner sebut seorang manajer itu mengisinya apa nilai kepatuhan tapi ternyata kenyataan didapat informasi bahwa ternyata pada kenyataannya kepatuhan perusahaan ternyata bu manajernya mengisinya ketika mengisi sebut jawabannya bagus atau sebaliknya mungkin manajernya agak sehingga tingkat ketika kuesioner tingkat kepatuhan pajaknya nilainya rendah tapi sebenarnya faktanya perusahaan disebut masuk kategori WP patuh jadi bisa ada dia seperti itu penelitian tentang teks avoid dan sebaliknya bisa dilakukan secara objektif jadi kalau kita melihat penelitian lakuk ekspor penelitian sebelumnya berhasil mengidentifikasi beberapa variable yang mengaruhi atau berhubungan dengan ekspor ekspor karakteristik indus sektor compasional operasi dan avoid governance hanya saja disini dependen triabel nya dia menggunakan ukuran-ukuran teks avoidance seperti JAPETR CR referential group tax difference dan temporary BTD nah ini menurutkan ukuran-ukuran yang objektif karena diambil dari laporan keuangan basisnya jadi itulah kondisi perusahaannya ini yang kemudian kita berhubungannya dari firm karakteristik karakteristik perusahaan hanya saja ukuran-ukuran tax avoidance tidak berhubungan dengan tax compliance oleh karena itu dalam kepertihan ini satu tangannya yang kita mengolah ukuran yang lebih objektif untuk melihat kendurungan dari ketidak terhadap usaha jadi ide atau gergesan penelitian kami ingin melihat hubungan dari firm takristik ini ownership structure dan seterusnya itu berhadap tingkat ketika patuhan pajak corporate tax compliance demikian yang kami sharing kami kembali kepada Pak Pak terima kasih Mas Eko penelitiannya sharingnya sudah bagus sayang sekali suaranya agak tidak stabil teman-teman banyak yang tidak bisa jelas mudah-mudahan nanti di akhir sesi Mas Eko bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke chat jadi para partisipan silakan untuk pertanyaan-pertanyaan sementara ini masuk dulu ke chatbot nanti di akhir sesi saya memberikan kesempatan pertanyaan kepada dua penanya saja di akhir sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum terakomodir silakan dimasukkan ke chatbot berikutnya yang tidak kalah menarik ada speaker masih juga dari pengajar di FEPUI yang sekarang lagi mengambil doktoral mengenai teks di New Zealand saya sampai terlebih dahulu Mas Pangga Triwak Wicaksono ada Mas Pangga sudah standby sudah Pak oke ya ini Mas Pangga nanti bisa memperkenalkan aja secara langsung terlebih dahulu Mas Pangga biar semua kenal hari ini Mas Pangga mau sharing ide penelitiannya mengenai integrating teks education into the third theory education curriculum study of Indonesia saya persilahkan Mas Pangga terima kasih banyak Pak Pak Ruh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian perkenalkan nama saya Pangga Triwi Caksono staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas FPBUI dan saat ini juga sedang menjalani studi melanjut di program doktoral di University of Canterbury di New Zealand saya coba share screen dulu sudah bisa share screennya Pak Pak Ruh sudah sip silahkan jadi riset saya ini mengenai integrasi pendidikan pajak di dalam kurikulum pendidikan tinggi dengan menggunakan studi kasus di Indonesia riset ini merupakan proposal riset saya di program doktoral yang sedang saya jalani saat ini dan belum diujikan sehingga saya akan sangat senang sekali apabila bisa memperoleh feedback dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan penelitian saya ke depannya ini strukturnya karena memang masih proposal jadi belum ada hasil sama seperti yang disampaikan oleh Pak Eko kita tahu bahwa Indonesia menerapkan sistem self-assessment untuk perpajakannya yang mana sistem ini didasarkan pada konsep voluntary tax compliance atau kepatuhan pajak secara sukarela sehingga wajib pajak punya kewajiban yang lebih tinggi terkait dengan kewajiban perpajakannya misalnya untuk menghitung melaporkan membayarkan pajaknya oleh karena itu penting bagi wajib pajak untuk bisa memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan perpajakan untuk bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dari studi literatur diperoleh diperoleh bahwa pengetahuan pajak mempunyai korelasi yang positif terhadap positif dari wajib pajak ataupun masyarakat terhadap sistem perpajakan dan juga terhadap korelasi yang positif juga terhadap kepatuhan pajak tax compliance nah oleh karena itu penting bagi otoritas pajak misalnya di Indonesia adalah DJP untuk bisa mengedukasi para baik itu yang sudah menjadi wajib pajak atau yang masih menjadi potensial wajib pajak atau yang belum menjadi wajib pajak tapi nantinya akan menjadi wajib pajak supaya mereka paham tentang perpajakan nah secara global program pendidikan pajak ada banyak yang sudah diimplementasikan di banyak negara dengan berbagai bentuk implementasinya dan salah satunya adalah seperti yang di Indonesia itu dengan memasukkan perpajakan ke dalam sistem pendidikan formal dari mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi fokus riset saya adalah untuk pendidikan tinggi kenapa? karena kalau kita berbicara tentang pentingnya pajak untuk dikenalkan di mahasiswa di mahasiswa adalah yang pertama OECD menyatakan bahwa pendidikan tinggi seperti kita tahu juga itu penting untuk adalah periode yang penting untuk bisa menyampaikan pajak karena ini merupakan transisi dari yang tadinya mahasiswa kemudian menjadi pekerja atau pengusaha misalnya nah dan mahasiswa juga akan entah itu employed dia bekerja untuk orang lain misalnya atau self-employed setelah mereka lulus walaupun mungkin kita tahu bahwa sebagian mahasiswa juga sebenarnya sudah bisa menjadi wajib pajak karena memang sudah mempunyai penghasilan pada saat menjalani perkuliahannya nah tapi walaupun ini penting sebagian besar mahasiswa di dunia juga tidak memiliki exposure terhadap perpajakan atau hanya memiliki exposure yang minim terhadap perpajakan terutama untuk mahasiswa yang non-accounting mungkin untuk mahasiswa akuntansi atau mahasiswa di ilmu yang terkait misalnya bisnis atau ilmu fiskal atau misalnya ekonomi mungkin masih memungkinkan untuk memperoleh exposure terhadap perpajakan tapi untuk mahasiswa di disiplin lainnya belum tentu nah studi-studi sebelumnya juga menekankan pentingnya pajak untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum di perguruan tinggi tidak hanya di pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah nah di Indonesia sendiri mungkin sebagian dari Bapak Ibu atau mungkin semua sudah tahu bahwa DJP mempunyai program yang namanya inklusi pajak tetapi saya disini pakai istilah yang lebih umum digunakan yaitu tax education program dimana inklusi pajak di Indonesia di ininya siasi oleh DJP dan sudah dijelankan sejak tahun 2004 bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga salah satunya adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan termasuk di dalamnya nah kebijakan ini didasarkan pada rendahnya tax ratio dan juga kepatuan pajak di Indonesia tadi mungkin sebagian sudah disampaikan oleh Pak Eko dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan tax awareness atau kesadaran pajak dari masyarakat terutama adalah masyarakat yang belum menjadi wajib pajak dan nantinya akan menjadi wajib pajak mungkin yang sekarang masih SD SMP SMA dan masih kuliah dan tentunya pada akhirnya harapannya bisa meningkatkan tingkat kepatuan pajak di Indonesia dan tax ratio oleh karena itu perpajakan diperkenalkan di dalam sistem pendidikan nasional baik itu dari pendidikan dasar kemudian pendidikan menengah kemudian pendidikan tinggi karena fokus diselesaikan pendidikan tinggi sehingga untuk setelahnya saya hanya membahas pendidikan tinggi di pendidikan tinggi itu sendiri perpajakan diintegrasikan ke dalam mata kuliah wajib umum belum di semua universitas tapi sudah ada sebagian universitas disitu sudah disebutkan sekitar 117 perguruan tinggi misalnya adalah keluarga negaraan kemudian Pancasila kemudian Bahasa Indonesia dan pendidikan agama walaupun mungkin sebagian universitas punya struktur MKWU yang berbeda misalnya di UI kita ada mata kuliah pengembangan keberibadian terintegrasi atau MPKT tapi tidak ada yang spesifik berdiri sendiri keluarga negaraan Pancasila Bahasa Indonesia nah dimana ini diwajibkan untuk diambil oleh semua mahasiswa sehingga harapannya kalau mahasiswa sudah mengambil mata kuliah ini ketika pajak sudah diintegrasikan di dalam mata kuliah mata kuliah ini maka harapannya pada akhirnya mahasiswa punya pemahaman yang lebih baik terkait dengan perpajakan nah disini sifatnya adalah hidden curriculum dimana kita tidak belajar misalnya menghitung pajak atau technical concept tetapi tentang underlying value dari perpajakan itu sendiri misalnya kenapa pajak itu penting dan lain sebagainya dan saat ini sudah ada sekitar 117 perguruan tinggi di Indonesia yang sudah menerapkan inklusi pajak mungkin datanya bisa lebih baru ini data yang saya terakhir peroleh sekitar awal tahun ini nah untuk bisa menerapkan inklusi pajak tersebut pemerintah sudah membuat panduan kurikulum pengajaran pengajaran perpajakan di universitas dimana guideline ini digunakan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk kemudian dibuatkan framework kurikulum yang spesifik untuk perguruan tingginya mereka nah jadi perguruan tinggi memiliki otonomi dalam hal pengembangan kurikulum seperti salah satu contohnya adalah terkait dengan struktur MKWI yang tadi saya sebutkan nah karena perpajakan itu akan dimasukkan ke dalam MKWI sedangkan di sini ada otonomi maka bukan tidak mungkin bahwa implementasi ke depannya akan ada perbedaan implementasi antar institusi atau antar perguruan tinggi yang berpotensi untuk memberikan berpotensi untuk mempengaruhi tingkat efektivitas dari kebijakan ini sendiri dalam hal peningkatan kesadaran pajak dari mahasiswa oleh karena itu tujuan penelitian saya ada dua tujuan utamanya adalah yang nomor dua yaitu untuk menggali lebih dalam bagaimana perguruan tinggi itu mengembangkan kurikulum tersebut dan mengimplementasikannya selain itu juga saya juga ingin melihat dari sisi pengambil kebijakan yang nomor satu dalam hal pembuatan kurikulum guidelines tadi jadi fokus riset saya memang agak lebih banyak di education dan fokus riset saya ada di area kurikulum desain dan implementation kalau kita berbicara kurikulum desain maka ini adalah suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan kolaborasi melibatkan negosiasi antara para pembuat kurikulum atau misalnya kita sebut kurikulum desainer atau kurikulum yang mana pada akhirnya para kurikulum writers ini dia akan punya pemahaman bersama terkait dengan kurikulum misalnya capaian pembelajaran atau learning outcomesnya itu maunya seperti apa apa yang diharapkan untuk dicapai atau topik-topik apa saja yang seharusnya disampaikan atau metode pengajarannya sebaiknya seperti apa nah pada akhirnya para kurikulum writers ini akan menghasilkan suatu dokumen kurikulum yang kemudian digunakan oleh implementer dalam hari ini misalnya pengajar untuk bisa mengajarkan konsep-konsep tersebut ke dalam mahasiswa ke mahasiswa nah maka bagaimana kurikulum itu didesain dan bagaimana kurikulum itu diimplementasikan akan berpengaruh terhadap level pemahaman dari si mahasiswa itu sendiri nah dari literatur disebutkan bahwa kurikulum desain dan kurikulum implementation ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor seperti misalnya faktor internal universitas itu sendiri misalkan tadi contohnya adalah berbagai bentuk dari MKWI yang berbeda-beda antar universitas misalnya atau faktor eksternal misalnya dari pemerintah dari lembaga akreditasi misalnya atau termasuk juga yang tidak kalah penting adalah dari orang-orang atau aktor-aktor yang terlibat dalam proses kurikulum desain dan kurikulum implementation misalnya beset seperti itu nah dalam konteks program pendidikan pajak di Indonesia ini untuk kurikulum desain dilakukan di level policy makers maupun di level perguruan penelitian penelitian ini saya menggunakan dua teori untuk teoretical framework saya yang pertama adalah institutional teori dan saya menggunakan salah satu cabang dari institutional teori yaitu organisational institutionalism yang mana teori ini menjelaskan secara umum terkait dengan perspektif institutional atas perilaku dari mohon maaf lampunya otomatis di ruang saya jadi menjelaskan perspektif institutional terhadap perilakunya dari organisasi nah jadi teori ini menjelaskan bahwa perilaku organisasi tersebut dipengaruhi oleh institutional konteksnya dimana organisasi ini akan menuju kepada institutional konteks ini untuk mencapai legitimasi dan kemudian pada akhirnya organisasi-organisasi itu akan menjadi isomorphic atau similar atau sama misalnya kalau seandainya pemerintah itu mewajibkan pendidikan pajak ini untuk dimasukkan ke dalam kurekulum maka semua institusi-institusi perguruan tinggi di Indonesia akan bergerak ke situ nah disini institutional konteks akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut nah untuk penelitian saya ini teori ini akan menjelaskan tentang bagaimana institutional konteks dari pengambil kebecahan misalnya BJP dan juga dari perguruan tinggi mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal penyusunan dan implementasi kurikulum itu sendiri nah tetapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada peranan penting dari aktor-aktor yang yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan ini misalnya dosen misalnya para pengambil kebijakan seperti itu nah oleh karena itu riset saya mengkombinasikan institutional theory dengan teori lainnya yaitu social cultural theory of learning dari disiplin psikologi pendidikan yang pertama kali dikembangkan oleh Vygotsky dan koleganya dan kemudian sudah dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti lainnya jadi asumsi utama dari teori ini adalah learning is social and mediated by cultural objects jadi pembelajar itu pertama kali mereka akan mengkonstruksi pengetahuan itu melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang dianggap lebih punya experience sebelum kemudian menginternalisasikannya dengan pembelajarannya mereka sendiri nah tapi proses internalisasi ini internalisasi dan pengetahuan ini tidak bisa secara langsung kemudian diinternalisasikan tetapi melalui yang disebut di dalam teorinya adalah cultural tools misalnya melalui tulisan melalui gambar melalui bahasa dan lain-lainnya nah salah satu konsep utama dari teori ini adalah zone proximal development atau ZPD dimana ZPD ini didefinisikan sebagai jarak atau perbedaan antara actual development level yang bagian warna hijau yaitu adalah level pengetahuan yang bisa diperoleh oleh pembelajar tanpa memperoleh assistance dari orang lain dengan yang bagian kuning dengan level of proximal development yaitu level pengetahuan yang bisa dicapai oleh pembelajar dengan bantuan dari the more experienced people disitu nah disini dalam teorinya disebutkan dengan more knowledgeable others atau MKO literatur menyatakan bahwa akademisi itu punya merupakan salah satu MKO atau more knowledgeable others karena dia punya peran sebagai knowledge gatekeeper jadi yang jaga gawang dari pengetahuan itu sendiri kenapa? karena akademisi misalnya pengajar itu dia punya power untuk bisa menentukan misalnya suatu konsep itu perlu ditekankan lebih atau justru diabaikan seperti itu nah dalam konteks penelitian ini dalam konteks sex education program di Indonesia ini akademisi memiliki dua peran yang pertama sebagai pengajar itu sendiri dalam hal mereka mendesain rencana pengajarannya dan pada saat menyampaikan materinya kepada mahasiswa dan juga yang kedua adalah sebagai kurikulum desainer pada saat mereka menyusun kurikulumnya nah jadi dari kedua teori ini maka riset saya punya empat pertanyaan penelitian yang pertama itu adalah terkait dengan menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah atau policymaker dalam penyusunan kurikulum kemudian pertanyaan yang kedua adalah untuk menggali lebih dalam bagaimana institutional konteks dikombinasikan dengan power dari kurikulum designers mempengaruhi pengembangan kurikulum di perguruan tinggi dan yang ketiga adalah bagaimana institutional konteks dikombinasikan dengan power dari pengajar mempengaruhi delivery penyampaian dari konten perpajakan di perguruan tinggi dan yang keempat adalah terkait dengan evaluasi bagaimana framework kurikulum saat ini bisa diperbaiki dalam level nasional maupun dalam level perguruan tinggi jadi ini adalah keempat pertanyaan penelitian saya riset ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan studi kasus ada dua tahap yang dilakukan dalam penelitian ini tahap pertama adalah untuk penggali proses penyusunan kurikulum guidelines di level pengambil kebijakan saya akan melakukan semi-structured interviews dengan djp dan juga dengan keman di kud terutama kalau dulu adalah keman listrik dan kemudian di tahap yang kedua adalah untuk menggali lebih dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di perguruan tinggi yaitu saya akan melakukan wawancara dengan kurikulum desainer dan juga dengan para pengajar dari mklu di situ disebutkan jumlah target wawancara saya dan saya akan memilih empat universitas yang sudah masuk ke dalam yang sudah menjalankan inklusi pajak untuk menjadi studi kasus saya ini adalah kontribusi potensi kontribusinya dari sisi empirical theoretical maupun practical dari sisi empiris dari sisi empirical kontribusinya diharapkan di literatur pendidikan pajak yang masih terbatas terutama untuk perspektif dari non-accounting karena kebanyakan perspektifnya dari accounting kemudian yang kedua adalah menyajikan comprehensive understanding tentang bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan penyusunan pengembangan kurikulum dan juga implementasinya baik di level nasional maupun di level perguruan tinggi dan kemudian ini juga bisa bermanfaat untuk disiplin lainnya tidak hanya perpajakan terkait dengan bagaimana suatu subjek itu diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang sudah ada kemudian untuk teoretical disini harapannya bisa memperkaya teoretical perspektif tentang bagian mana melihat kurikulum desain dan implementasi dengan mengkombinasikan organisational institutionalism dan socio-cultural theory of learning dan untuk practical harapannya bisa memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan juga perguruan tinggi di Indonesia terkait dengan pengembangan dan implementasi kurikulum dan juga untuk policy makers dan perguruan tinggi di negara lain yang mungkin sedang atau akan menjalankan program pendidikan pajak yang kurang lebih setupa demikian presentasi dari saya apabila tidak memungkinkan untuk pertanyaan dan feedback di Nualwi Forum ini Bapak dan iku dipersilahkan untuk bisa mengirimkan ke email saya berikut ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Mas Mangga ya pasti banyak yang nanti akan mengomentari jadi karena kita masih saya senang sekali kalau banyak feedback karena masih ada satu speaker lagi maka tolong yang mau memberikan masukan bisa lewat chatbot terlebih dahulu nanti di akhir sesi masing-masing speaker ada kesempatan untuk mem-wrap up pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di chatbot gitu ya jadi tenangan saja semuanya bisa mudah-mudahan semuanya bisa terakomodir nanti yang belum tadi Mas Pangga dan tentunya speaker-speaker yang lain juga mempersilahkan untuk kontak langsung berikutnya sesi terakhir untuk hari ini sharing session dengan topik sebentar saya nggak hafal jadi saya harus membaca terakhir ini dengan Mbak Dahlia ada Mbak Dahlia ya saya serahkan Mbak Dahlia Sari ya Mbak Dahlia ini juga staf pengajar di FEBUI beliau akan menyampaikan sharing tentang dengan judul Transfer Pricing Practices and the Specific Anti-Avoidance Rule in Asian Developing Countries lebih lengkapnya seperti apa kita persilahkan saja langsung ke Mbak Dahlia untuk menyampaikan silakan Mbak Dahlia ya baik terima kasih banyak Pak Sahrul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menjelang siang Mbak Dahlia dan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing di forum ini dan juga deg-degan ya karena disini banyak kalau di FEBUI itu Pak Teguh Pak Fit itu udah pakar-pakar ya jadi saya mencoba untuk share disini untuk mendapatkan apa ya masukan juga saya mulai bentar ini saya nggak bisa sharing katanya host disabled participant screen sharing kenapa ya bentar biar dibantu oke biar dibantu ya Mbak oke dicoba lagi deh oke apa udah bisa silakan Mbak Dahlia dicoba lagi sudah di oke kan sudah kelihatan ya belum masih loading oke udah saya full screen dulu ya Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih atas kesempatannya jadi disini kami ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Transfer Rising Practices and Specific Anti-Avoidance Rule in Asian Developing Countries jadi ini sebenarnya ya paper ini adalah bagian dari risetasi saya dan kebetulan sudah dipublish di International Journal of Emerging Market bersama para pemiming saya yang terhormat yaitu Profesor Dr. Sidat Utama kemudian Ibu Dr. Fitriani dan Ibu Ning Rahayu karena ini bagian dari risetasi saya tentu ini motivasinya juga terkait dengan risetasi saya jadi seperti mana kita sudah banyak ketahui ya bahwa multinational companies itu memanfaatkan ya different tax rates yang ada di among countries untuk melakukan profit shifting sehingga muncul fenomena yang disebut sebagai based erosion and profit shifting dan berdasarkan literatur terhulu ya bahwa yang disebut profit shifting ini bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu transfer pricing dengan transaksi-transaksi di dalam grup kemudian melalui funding structure dan juga dengan mebebankan general expenses di countries yang high tech rates kemudian ini sebenarnya memang waktu itu saya mengangkat topik ini karena dulu tahun 2013 saya mulai menggodok ini itu belum banyak atau belum ketemu lah disertasi yang mengangkat khususnya untuk Asian developing countries jadi saya mencoba mengangkat topik ini dan juga untuk paper yang ini saya mengangkat bahwa tax system itu menjadi alat yang bisa menangkal gitu ya atau meredam dari profit shifting ini jadi berikutnya disini adalah untuk melihat bagaimana peran dari tax system yaitu dalam hal ini adalah spesifik anti-avoidance rule dalam meredam dari profit shifting maka disini riset objektif saya sebenarnya simple saja yaitu ada dua yaitu yang pertama ingin membuktikan apakah benar terjadi profit shifting dalam bentuknya transfer pricing pada transaksi-transaksi yang terjadi dengan relative parties kemudian yang kedua adalah apa bisa ya SAR itu atau specific independence rule itu mencegah transfer pricing practices ini jadi kalau kita lihat apa namanya framework-nya yang SAR-nya menjadi moderating kemudian independence variable-nya nanti adalah tax difference jadi perbedaan antara tarif pajak dari perusahaan sampel dengan relative parties-nya kemudian nanti saya interaksikan dengan volume-volume dari transaksi penjualan pembelian biaya jasa manajemen dan pendapatan jasa manajemen kemudian saya lihat nih dengan pajak ini perusahaan kalau nanti hubungannya negatif maka ini berarti memang terjadi profit shifting dalam bentuk transfer pricing kemudian untuk yang SAR sebagai moderating apabila nanti terjadi atau koefisinya adalah positif berarti memang bisa meredam praktek profit shifting tersebut nah berikutnya tentu berharap ada kontribusi dari paper ini jadi yang kami bisa coba sajikan kontribusinya adalah pertama selama ini previous literature itu baru menyoroti profit shifting di bidang sales terutama ini dari sudut pandang akutansi jadi memang kalau saya baca previous literature itu memang mungkin sebagian besar itu banyak di topik-topik yang bukan bidang akutansi tapi ilmu ekonomi jadi disini yang akutansi itu sangat jarang nah jadi lebih banyak disini menyoroti yang sales kemudian juga yang mengangkat untuk Asian developing countries itu juga masih sedikit sekali jadi disini saya mengangkat Asian developing countries kemudian perusahaannya adalah dari multinational subsidiaries jadi saya ambil subsidiaries disini karena sebagai bukti bahwa memang subsidiaries dikontrol oleh para pemilik asingnya untuk melakukan profit shifting kemudian kontribusi yang ketiga adalah saya memasukkan SAR tadi jadi SAR ini juga masih sedikit penelitiannya dan biasanya baru satu atau dua item yang dicari dibuktikan terakhir yang saya lihat di Losser and Riddle ini 2013 ini dia memasukkan ada empat item tapi masih belum bentuk scoring jadi masih setiap-setiap jadi saya kontribusinya adalah saya mencoba membuat scoring berikutnya adalah prior studies jadi karena saya ada dua yang saya angkat disini maka prior studies disini yang seperti saya sampaikan bahwa sangat sedikit yang berkaitan dengan topik akutansi yang mengangkat tentang profit shifting ini jadi yang pertama kali itu mengangkat itu adalah Jacob jadi sudah lama juga 1996 sudah berapa tahun yang lalu mungkin karena waktu saya menelit 2014 jadi sudah sekitar 18 tahun nah kemudian ini diperbaiki lagi di tahun 2000 oleh Conover and Likos dia merujuk Jacob juga dan terakhir oleh Oliver dan Rezai tapi intinya adalah masih di sales translation saja yang diselidiki atau diinvestigasi kemudian berkaitan dengan SAR ini juga sampai saya sudah sampaikan bahwa baru satu atau dua item yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yang paling lengkap adalah Lawson and Riddle ini nah ya hipotesi saya jadi disini berangkat tadi dari research objective hipotesis saya ada dua yaitu karena disini concernnya adalah ingin melihat apakah benar subsidi dari situ dimanfaatkan untuk melakukan profit shifting yaitu dengan memanfaatkan tax difference antara si sampel dengan relative parties untuk melakukan profit shifting dalam bentuk transfer pricing ini benar gak sih ini terjadi kemudian yang kedua hipotesis kedua adalah untuk melihat bertahan gak sih SAR ini untuk meredam profit shifting tersebut ada perannya gak saat ini kemudian data data karena kita berangkat dari countries dulu saya mengambil dari Asian developing countries dan saya ambil dari tiga region yaitu East Asia Southeast Asia dan South Asia nah kemudian memilih capital market yang aktif dan setelah saya pilih apa namanya negaranya ada 10 negara 10 negara itu yaitu Asian Five yaitu Indonesia Malaysia Filipina Thailand Singapur kemudian yang lainnya dari India Bangladesh Pakistan Sri Lanka dan Hong Kong nah oke dari 10 negara tersebut jadi saya pilih subsidiary nya nih ya jadi subsidiary nya adalah yang minimal punya pemilik asing minimal 20% kenapa 20% karena disini dianggap sudah memiliki signifikan influence atau pengaruh yang apa ya signifikan terhadap kebijakan perusahaan kemudian subsidiary tersebut atau sampel tersebut tidak memiliki subsidiary lagi di bawahnya jadi tidak memiliki anak perusahaan lagi atau memang terpaksa dia punya anak perusahaan lagi maka anak perusahaan itu haruslah yang senegara dengan dia karena apa karena terkait nanti penghitungan dari text difference nya yang ini yang dua lagi biasa ya bukan dari financial industry dan data complete prioritas saya adalah dari 2010 sampai 2014 karena memang ini adalah sudah lama ya penelitiannya walaupun dipublishnya baru kemarin 2020 nah data disini karena memang kalau penelitian sebelumnya terkait dengan profit shifting itu mengambil datanya banyak dari Bureau Fundix jadi saya waktu itu mencari-cari kemudian yang berlangganan Alhamdulillah bisa mendapatkan dari Dhani Daruselam Tech Center terima kasih kepada para pengelola Dhani Daruselam Tech Center dan kemudian saya juga dapat dari teman-teman saya yang senang bersekolah di luar negeri yaitu dari Orbis Database ini kemudian untuk transaksi transaksi dengan relative parties itu saya ambil dari hand collected dari financial statement jadi satu-satu diambil haluma transaksinya kemudian juga dari data stream pastinya kemudian untuk penghitungan skor sarnya saya menggunakan laporan-laporan yang terbitkan oleh Big Four yaitu yang kita udah tahu semua ya Big Four itu siapa aja kemudian ini adalah modelnya ini model adalah untuk membuktikan hipotesis satu jadi di hipotesis satu saya saya ingin membuktikan bahwa memang text difference atau text rate itu matters atau text difference itu berpengaruh dalam mempengaruhi behavior atau intensi untuk melakukan profit safety jadi di sini text difference ini adalah dicari dengan mencari selisih antara text rate dari si sampel perusahaan sampel saya dengan relative parties-nya ketika mereka melakukan transaksi jadi ketika melakukan transaksi penjualan maka dia transaksi dengan siapa misalnya Indonesia transaksi dengan Singapura Indonesia 25% kemudian Singapura 17% selisihnya adalah 8% nah itu selisihnya positif ya 8% maka karena Indonesia di sini lebih tinggi maka seharusnya dari hipotesi saya itu akan membuat current tax TK ini adalah current tax current tax perusahaan yang di Indonesia itu menjadi rendah karena profit shifting jadi larinya adalah shifting-nya adalah ke Singapura seperti itu ya kira-kira seperti itu analoginya nah jadi dengan demikian maka diharapkan koefisien alpha 3 ini adalah negatif berikutnya adalah ya cara penghitungan weighted average tax difference-nya tadi seperti saya sampaikan bahwa jadi misalnya ya company A gitu ya di Indonesia kemudian dia bertransaksi dengan XYZ dan ini bisa lebih dari dua bisa sepuluh dan intinya satu-satu kita cari tax difference-nya kemudian kita weight average sehingga didapatlah weight average dari tax difference untuk model kedua ini saya membuktikan tadi ya ingin membuktikan bahwa SAR itu bisa berperan dalam meredam atau mengurangi ya maka di sini saya saya interaksikan SAR ini dengan yang tadi sudah saya interaksikan sebelumnya yaitu tax difference dan TP ini tadi sebelum saya jelaskan ya TP ini adalah volume dari transaksi maksudnya volume transaksi dibagi dengan ekuitas jadi volume transaksi ini volume transaksi penyakit pembelian manajemen service jadi saya interaksikan lagi dengan SAR nah SAR-nya ini adalah SAR yang mana SAR-nya Indonesia atau Singapura jadi saya menggunakan previous literature yang menyebabkan bahwa dalam transaksi itu maka yang menjadi korban adalah yang high-tech rates yang tarif pajaknya tinggi itu korbannya maka berarti SAR-nya di sini harus diambil dari yang si korban gitu ya apa namanya logiknya seperti itu jadi kalau karena Indonesia punya SAR yang ketat maka diharapkan ini bisa meredam dari profit shifting jadi di sini yang diambil adalah SAR dari yang tax rate-nya tinggi jadi diharapkan nanti coefficient-nya adalah positif nah ini adalah sekilas tentang saya meng-scoring sekarang jadi ada 4 scoring SAR dari ada 4 item jadi yang pertama adalah bagaimana nih rules-nya ada di dalam undang-undang atau enggak kemudian ada tipidok-nya enggak maksudnya kewajiban menyampaikan tipidok kemudian ada penatis yang khusus terkait transfer pricing atau tidak kemudian apakah negaranya menyajikan advance pricing agreement atau tidak menfasilitasi atau tidak jadi seperti itulah kira-kira gambaran scoringnya kemudian nanti saya bikin persentase kalau semakin lengkap tentu hasilnya adalah 100% nah ini adalah data terkumpul ya dari 10 negara kemudian hasil akhirnya saya kan harus satu-satu ya transaksinya ada penjualan dan pembelian manajemen service expense dan manajemen service revenues kemudian ini tidak terlalu banyak ya karena memang tadi sangat ketat kan kreatoriannya sehingga hanya sekitar 200-an untuk setiap transaksi nah ini adalah data yang kita bisa atau informasi yang bisa kita peroleh ternyata dari tahun 2010 sampai 2014 10 negara yang menjadi sampel saya ya itu bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan ini gitu ya di setiap transaksi baik penjualan pembelian biaya jasa manajemen dan pendapatan jasa manajemen jadi kita lihat disini yang menjadi juara bertahan gitu ya adalah Singapura ya jadi selalu menduduki tiga besar ya jadi ya itu sudah kita prediksi barangkali ya bahwa Singapura itu sering menjadi tempat favorit gitu ya untuk sebagai perantara ya gitu kemudian ini adalah sedikit tentang analisis analisis data SAR yaitu kesimpulannya adalah good newsnya bahwa dari tahun 2010 sampai 2014 negara-negara di Asian Development countries itu semakin memperbaiki apa SAR-nya gitu ya jadi semakin memperbaiki ada yang misalnya memasukkan dalam UU ada yang menambah dengan apa kemudian ada yang ada di mulai mewajibkan TBDoc seperti itu nah sedangkan yang memang sudah negara maju ya dan juga negara-negara Eropa seperti US dan lain-lain sorry ya US dan negara-negara Eropa itu sudah bagus memang ya skornya 83 sampai 100% baik kita masuk ke hasilnya ya jadi hasilnya disini dari hipotisi 1 yaitu model 1 ya yang tadi untuk membuktikan benar gak sih terjadi profit shifting nah itu dilihat dari koefisiennya jadi disini koefisiennya terjadi adalah negatif jadi berarti terbukti ternyata hanya di 3 transaksi yaitu pembelian dan management service fee dan management service revenue sedangkan di sales tidak artinya disini cukup confirm bahwa terjadi profit shifting tapi di 3 transaksi ini pertanyaannya adalah kenapa berbeda dengan previous literatur yang menyatakan bahwa di sales terjadi nah jadi kami mencoba mencari penjelasannya dan kemungkinan adalah karena itu kan penelitian udah jaman agak lampau gitu ya nah jadi apa dan kita tahu SAR itu masih sangat lemah gitu kan jadi kemungkinan sekarang karena SAR sudah semakin baik ya tahun 2010 sampai 2013 itu maka mereka atau apa perusahaan itu sudah apa namanya ya sudah tahu sudah tahu lah bahwa mereka itu akan bisa dideteksi di sales jadi mereka mencari transaksi lain yang lebih gak kelihatan gak terdeteksi seperti itu kira-kira penjelasannya kemudian juga kemungkinan lainnya adalah karena di 3 transaksi yang terbukti ini memang lebih sulit untuk membuktikan terjadinya transfer pricing yang lebih sulitnya oleh tentunya oleh pihak tax authorities karena kalau beli itu kan misalnya unik ya spesifikasinya jadi mencari apa itu namanya metode harga wajarnya itu biasanya ada kesulitan demikian juga dengan manajemen service fee jadi tidak ada istilahnya tidak ada kesepakatan manajemen service fee ini kesulitannya adalah dalam membuktikan apakah memang manajemen service itu memang dibutuhkan oleh negara yang menggunakannya jangan-jangan itu akal-akalan aja bisa aja tapi ya itulah ada kesulitan dalam membuktikannya sehingga mereka banyak bermain di manajemen service seperti itu kemudian ya interpretasinya tadi barusan sudah saya sampaikan kemudian untuk hipotesisnya kedua ya melihat benar gak ya saat itu bisa meredam profit shifting ya dalam transfer pricing ini nah saya kemudian memoderasi lagi memoderasi lagi ini ternyata hasilnya tidak ada yang signifikan ya tentu kaget juga ya kok tidak ada yang signifikan berarti SAR-nya tidak berpengaruh dong ya nah kemudian kami mencoba mencari penjelasan lain ya dan dari previous literatur kami ternyata menemukan bahwa SAR saja tidak cukup gitu ya untuk bisa mencegah profit shifting tapi juga dibutuhkan tax enforcement tax enforcement yang baik yang tinggi nah maka kami mencoba memilah sampel jadi disini kami pilih negara-negara apa transaksi-transaksi yang bertransaksi apa ya perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di negara-negara yang punya SAR yang ketat gitu ya kemudian kami gila dengan negara-negara yang bertransaksi di SAR yang lemah kemudian kami disini adalah tax enforcement ya ternyata terbukti satu nih ya terbukti satu ya artinya adalah disini ternyata ketika suatu negara ya terutama yang punya tax rate tinggi itu punya SAR yang bagus ya SAR yang trik kemudian tax enforcementnya juga bagus maka itu akan bisa mesegah profit shifting seperti itu tapi disini hanya di sales saja ya ya ternyata di purchase dan manajemen service itu belum kelihatan nah artinya apa artinya disini ya bisa jadi memang pengukurannya pertama bisa jadi ya kalau ngomong keterbatasan ya bisa jadi SAR yang tadi itu harusnya ditambah dengan pengukuran yang lain tapi memang kenapa losser dan riddle itu dari yang saya ikuti hanya skor yang 4 itu karena memang ketersediaan data di lapangan seperti itu nah tapi kemungkinan kedua adalah memang SARnya ini belum bisa meredam profit shifting di tiga transaksi yang lain ini karena memang tadi seperti yang tadi di model satu bisa membuktikan bahwa ini loh yang masih terjadi gitu kan ya profit shifting di tiga bagian ini nah jadi SARnya juga belum bisa mencegah profit shifting disini oke jadi kemungkinan lainnya juga bisa jadi adalah pengetahuan dan keahlian dari tax auditors tapi saya tahu DGP sekarang sudah semakin fokus gitu ya dalam apa namanya international tax avoidance ini jadi kalau penelitian penelitian ini kan tahun 2014 ya jadi di sekarang ini sudah semakin canggih gitu ya semakin bagus dan juga kerjasama dengan pihak lain luar-luar negeri juga sangat bagus jadi diharapkan itu berpengaruh terhadap apa pencegahan profit shifting jadi terakhir adalah conclusionnya ya artinya di tahun 2010 sampai 2014 itu memang masih terjadi gitu ya profit shifting dalam bentuk transfer pricing di transaksi pembelian dan manajemen service kemudian SAR itu efektif untuk mencegah tapi basi atau baru di transaksi penjualan kemudian tentu rekomendasinya agar SAR itu semakin diperbaiki ya mungkin salah satunya misalnya yang terkait dengan penalty rules untuk transfer pricing yang sampai saat ini masih banyak negara yang belum mengadakan dan juga tax audit ya tax audit juga banyak negara yang masih belum mencantumkan gitu ya apa namanya untuk melakukan tax audit tersebut ya demikian presentasi saya mohon maaf kalau agak terlalu cepat karena slide-nya agak banyak mudah-mudahan ada masukan sehingga bisa bermanfaat untuk semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak Dahlia atas penelitiannya sharing sekaligus memaparkan hasil-hasilnya mungkin saya sapa terlebih dahulu partisipan yang dari kementerian keuangan khususnya dari DJP sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab yang secara langsung sebelum nanti ada konklusi wrap up dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chatbot saya persilahkan terlebih dahulu partisipan yang dari kementerian keuangan khususnya DJP kalau ada pertanyaan adakah saya beri kehormatan untuk teman-teman karena ini topiknya tentang teks mungkin bisa ada yang mewakili atau ada pertanyaan dari tidak ada kalau tidak ada saya buka pertanyaan umum silakan untuk bisa mengangkat tangan jadi di monitor kalian bisa mengangkat tangan untuk pertanyaan secara langsung ke semua speaker ya walaupun terakhir Mbak Dahlia tapi pertanyaan bisa ditunjukkan ke semua speaker saya buka sesi ini untuk dua penanya terlebih dahulu adakah yang mau melakukan pertanyaan secara langsung boleh saya sedikit saja Pak karena tidak ada oh siap siap Pak Fit oke ini lebih ke arah masukkan bukan pertanyaan dan ini juga mungkin berguna untuk yang lain yang saya lihat tadi Bu Dahlia kan melakukan beberapa spesifikasi spesifikasi satu dua tiga khususnya ya Pak Fit silahkan halo Pak Fit sorry 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 oke sempat keluar tadi gak tahu kenapa ini lebih ke arah masukkan kepada Bu 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 Dahlia walaupun sudah publis tapi untuk kedepannya dan juga masukkan untuk yang lain satu kan yang dilakukan regresi itu dependent variable-nya sama antara spesifikasi satu dua dan seterusnya itu bedanya hanya di control variable nah dalam konteks seperti itu analisisnya itu harusnya yang di ujung karena ketika satu variable kita tambahkan satu variable ternyata dia signifikan itu artinya ada apa ya ada omitted variable bias ya jadi regresi yang sebelumnya itu masih belum valid nah kalau seaneh kita tambahin variable ternyata hasilnya itu berubah ya atau hasilnya tidak berubah tapi signifikansinya berubah lihat efisiensinya jadi mungkin lebih ke arah jika IE-nya sama maka yang di interpretasi itu adalah hasil yang paling komput spesifikasinya otherwise you will suffer from omitted variable bias lebih ke arah itu aja masukkan dan itu mungkin berguna bagi yang lain juga itu aja Pak terima kasih ya Pak oke terima kasih Mas Fid oke yang lain ya silahkan ini kesempatan yang kesempatan terbuka dalam arti silahkan memberi pertanyaan pernyataan sanggahan karena kan ini dalam rangka untuk saling memberi masukan ya jadi silahkan dengan sudut pandang yang lain pun untuk apa tadi Mbak Lidia Napitupulu kayaknya tadi raise hand ya oke dibantu ya Mbak Krisin saya nggak kelihatan soalnya sorry ada yang raise hand ya silahkan Mbak Mbak Lidia halo semua apa saya bisa terdengar oh jelas terdengar Mbak jelas oke maaf ya masih mati foto karena sambil bekerjakan lain-lain senang sekali mendengar tentang text research karena terus terang ini hal yang sangat jarang diangkat dalam webinar dan sebagainya jadi khusus tentang researchnya komentar saya mungkin lebih general ya kalau dari ilmu ekonomi text itu lebih dilihat sebagai instrumen untuk mengendalikan atau mengarahkan konsumsi ya jadi sebagai bagian dari faktor dalam dalam price nah ini hal yang dari tadi saya tidak terlalu banyak melihat ya karena apakah jenis komoditas misalnya mempengaruhi berbagai arah dampak dari text policy tersebut jadi jenis komoditas siapa konsumennya dan sebagainya misalnya tentang import is it luxury goods akan juga ada deteksi terhadap underreporting tax evasion dan sebagainya atau basic commodities seperti food dan sebagainya karena ini akan mempengaruhi terhadap konsumsi masyarakat karena kalau food is cheap ya konsumen akan diuntungkan tentunya tapi tentu saja dari sisi revenues tidak baik ya tapi tentang hal ini lantas untuk text education yang tadi dibahas oleh mas pangga sebenarnya pendidikan tentang text itu saya lihat sudah ada di ekonomi terutama fakultas ekonomi tidak hanya buat accounting jurusan accounting tapi juga semua yang mendapatkan mikroekonomi bahwa kalau terjadi ada text dikenakan pajak bahkan apa yang terjadi gitu kan tapi fokusnya adalah bukan tentang revenues tapi tentang bagaimana berubah behavior dengan mengenakan pajak tersebut ya jadi mungkin ini bisa menjadi fokus penelitiannya selain yang broad juga mungkin bisa diteliti apakah memang mahasiswa yang sudah mendapatkan pendidikan tentang pajak itu akan berubah behaviornya karena mungkin ini adalah tujuannya ya bahwa dengan pengetahuan yang ada mereka akan behavior akan berubah dan ini mungkin bisa dilihat dari mahasiswa di fakultas ekonomi yang sudah mendapatkan pendidikan tentang pajak bukan hanya di bidang akuntansi tapi ilmu ekonomi dan sebagainya saya mengajar ilmu ekonomi lingkungan disitu kita membahas pajak sebagai pengendalian polusi jadi bahwa kalau dikenakan pajak seharusnya akan meningkatkan harga maka orang tidak konsumsi karena lebih mahal dan sebagainya tapi apakah benar mengendalikan polusi ini suatu pertanyaan yang masih belum saya lihat ada yang menjawabnya terutama untuk Indonesia sekian terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Lidia Nabi Tupulu baik sekaligus melakukan wrap up saya persilahkan masing-masing speaker untuk bisa menanggapi karena tadi mulai dari Gama dan Masvid saya balik silahkan dari Mbak Dahlia Sari terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan pernyataan yang ada waktunya 5 menit silahkan Mbak Dahlia ya mungkin sedikit saja untuk tadi yang saya tangkap dari Mbak Lidia Nabi Tupulu tentang sektor-sektor yang pentan terhadap transporasi memang dari penelitian saya ini mungkin karena memang sangat filternya sangat ketat sehingga tidak apa namanya tidak kita melihat tidak melakukan sektoring tidak melihat mana sih sektor yang paling rentan tapi memang kalau dari sudah bisa diprediksi memang dari hasil saya yang paling banyak maksudnya yang dari sampel saya itu yang paling banyak adalah manufacturing tapi untuk sektor-sektor lain memang intinya tidak melakukan perbedaan dampak di tiap sektor mungkin ini bisa diperbaiki dalam riset yang berikutnya kalau saya karena keterbatan saya tadi adalah filtering yang sangat ketat demikian mungkin tangkepan sedikit terima kasih oke kalau ada yang dari chatbot sempat dilihat Mbak Dalia silahkan mau write up adakah pertanyaan Mbak Dalia tadi apa ya tadi saya lupa saya sudah saya sudah chat langsung Pak oh gitu oke baiklah untuk berikutnya silahkan dari Mas Pangga untuk merespons sekaligus untuk yang di chatbot chatbot yang menarik untuk di chat zoom sudah saya reply sih semoga tidak ada yang lewat tapi kalau ada mungkin nanti bisa disampaikan ke email saya juga silahkan mungkin yang menarik bisa diulang langsung mungkin pertama menanggapi pertanyaan dari Bu Lidia karena tadi salah satunya terkait dengan pendidikan pajak betul sekali bahwa memang tidak hanya di akuntansi yang pajak itu sudah dikenalkan karena saya memang backgroundnya akuntansi jadi saya tahu bahwa di akuntansi ada mata pula perpajak tapi di disiplin lain juga sebagian juga ada mata kuliah yang di dalamnya sudah ada pajak salah satunya di ilmu ekonomi atau misalnya di management bisa jadi di universitas tertentu atau misalnya di ilmu administrasi fiskal tentunya atau di hukum dan seterusnya dan memang salah satu ide dari inklusi pajak yang dijalankan oleh pemerintah oleh DJP adalah untuk memperkenalkan pajak secara lebih luas tidak hanya untuk mahasiswa mahasiswa seperti misalnya di fakultas ekonomi yang sudah memperoleh pajak tetapi untuk mahasiswa lainnya yang mungkin sama sekali tidak memperoleh pendidikan pajak misalnya siapa tahu di teknik belum ada atau di kedokteran belum ada sehingga pelaksanaannya adalah dengan diintegrasikan ke dalam mata kuliah wajib umum yang diwajibkan untuk diambil oleh semua mahasiswa jadi harapannya agar semua mahasiswa itu bisa mengambil bisa memperoleh exposure terhadap pendidikan pajak ini nah setuju sekali bahwa terkait dengan ide penelitian selanjutnya tadi itu bagus sekali bahwa melihat sebenarnya ada perubahan perilaku atau tidak sih dari mahasiswa yang sudah memperoleh apa namanya pengetahuan pajak dengan yang belum mungkin kalau kalau ada yang ikut webinar text education kemarin Bu Christine itu menyampaikan riset beliau terkait dengan bagaimana text education itu korelasinya dengan persepsi mahasiswa terkait dengan pajak dan disebutkan bahwa memang ada korelasi ada perbedaan antara mahasiswa yang sudah memperoleh apa namanya pendidikan pajak dengan yang belum dalam hal persepsinya terhadap pajak tetapi memang kalau kita berbicara behavior apakah kedepannya benar-benar akan comply terhadap pajak atau belum karena ini sifatnya jangka panjang tentunya akan menarik sekali ketika nantinya kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut seperti itu oke terima kasih mas pangga terima kasih oke berikutnya silakan mas Eko untuk bisa merespon dan meretap apa yang sudah ditanyakan di chatbot oleh pak partisipan tadi untuk pertanyaan pertanyaan di chatbot sudah saya reply langsung ya penanya masing-masing memang tapi kalau untuk wrap up nya memang pada dasarnya tantangan di penelitian tentang kepatuhan pajak perusahaan ini memang adalah mengembangkan suatu ukuran kepatuhan yang sifatnya objektif begitu jadi kalau jadi tidak tidak berdasarkan persepsi dari manager yang didapat dari hasil distribusi questionnaire tapi kita mencoba mengembangkan satu ukuran yang objektif di penelitian sebelumnya itu tadi kami sudah sampaikan handling itu sempat menyebutkan bahwa ukuran yang bisa dijadikan ukuran yang objektif itu diantaranya misalnya jumlah laba jumlah laba kena pajak yang kurang dilaporkan atau jumlah tax underpayment kalau itu itu kan merupakan nilai yang objektif karena memang faktanya perusahaan itu kurang pajak sejumlah itu jadi walaupun katakanlah manajemennya dalam tanah kautif mengaku bahwa dia selama ini sudah patuh pajak tapi kalau ternyata kurang bayarnya itu besar nah itu berarti kan faktanya perusahaan tersebut paling tidak menurut DJP menurut Fiskus itu masih belum patuh pajak semakin besar orang bayarnya atau semakin besar laba kena pajak yang tidak dilaporkan nah itu berarti ya semakin tidak patuh pajak nah itu ukuran itu tentu lebih objektif daripada persepsi manajemen yang diperoleh melalui jawaban kuesioner demikian dari saya Pak Warul ya terima kasih Mas Eko dan yang terakhir saya perkenankan Mas Gama masih ada masih ya Mas Gama silakan dijawab mungkin di emphasize apa yang tadi sudah walaupun sudah dijawab di chatbot prinsipnya lebih clear itu ya oke silakan pertanyaan di chatbot itu pertama terkait pengukuran trade gap itu sudah saya jawab bahkan di materi pun tadi sempat ditulis lalu untuk pemilihan sampel kenapa Singapura juga sudah saya jawab karena Singapura adalah negara yang terdekat sehingga noise terhadap trade gapnya itu tidak 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 besar artinya noise dari transportation cost dan transportation time itu tidak terlalu besar lalu terkait banyak sekali pertanyaan tentang misclassification karena di materi saya saya menjelaskan bahwa misclassification jika tidak terdeteksi maka tidak ada penalti tapi tolong diingat bahwa misclassification itu pertama saya jelaskan dulu bahwa peraturan di Indonesia itu tidak menjelaskan mana yang sengaja mana yang tidak sengaja khusus untuk aturan kebanyakan tidak ada yang sengaja tapi ketika ada perbedaan sorry misclassification yang menyebabkan kekurangan pembayaran si impotin hanya wajib untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut tanpa ada penalti dan itu memang diatur di peraturan kita seperti itu Pak kira-kira seperti itu yang lainnya sudah dijawab sih untuk barang produk serupa itu seperti apa definisinya sudah ada oke demikian yang merespon pernyataannya Mbak Lydia in general apa komentarnya saya silahkan Pak oh dibantu Mas Fid oh iya silahkan Mas Fid ini lebih ke arah filosofis ke belakangnya jadi gini terima kasih Mbak Lydia jadi gini import tarif itu berguna untuk menjaga revenue dan memprotek domestik industri karena itu akan meningkatkan halo 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 fit suaranya hilang fit ya suaranya hilang mas Fid diulang diulang jadi gini import tarif itu bisa digunakan untuk menjaga revenues atau dan atau memprotek domestic industries ya karena cost of importing goods itu lebih tinggi tapi keputusan dari importers ya itu bisa mengurangi efektivitas dari tarif untuk mencapai tujuan bijakan dua dari keputusan dari si importers tersebut itu adalah under reporting value-nya sama misclassification ya ke arah yang tarifnya yang lebih rendah kedua keputusan tersebut bisa mengakibatkan pengurangan tax base dan mengurangi government revenue dari tarif jika misclassifikasi itu tidak terdeteksi maka jumlah imported goods yang di sektor yang terproteksi itu akan lebih besar dibandingkan dengan yang terrecord secara official itu artinya akan ada additional pressure to domestic industries jadi dua olesi tersebut dua reaksi tersebut bisa mengurangi efektivitas dari tarif dalam mencapai objektifnya nah terkait dari perbedaan karakteristik itu sudah kita take into account karena analisis kayak kita itu di level HS 6 digit panel datanya beberapa tahun saya lupa tapi bulanan so unobserved heterogeneity dari sisi bahasa teknisnya itu sudah di take into account tapi overall pesannya sebetulnya gini overall pesannya adalah ini tidak hanya untuk kasus di sini dalam ilmu sosial yang kita hadapi itu adalah manusia yang membuat keputusan dan keputusan orang itu bisa berbeda pemerintah dalam hal ini harus memahami perilaku dari agen yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung agar polisi yang diciptakan itu itu efektif dalam mencapai tujuannya dalam konteks studi saya dan Gama kita harus tahu respon dari importer terhadap tarif perbedaan tarif dengan produk serupa dan enforcement sehingga kita tahu polisi apa yang sebaiknya diimplementasi kira-kira itu mungkin Pak Faro Oke Terima kasih Mas Fid sudah membantu menjawab cukup menyenangkan diskusi hari ini panjang tidak terasa waktu sudah hampir pukul jam 12 sesuai dengan jadwal maka text sharing kali ini saya akhiri terima kasih atas semua partisipasi dari rekan-rekan semua saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam pembawaan acara ini ada yang kurang berkenan terakhir mungkin saya kembalikan ke Mbak Christine untuk acara-acara selanjutnya biar rekan-rekan partisipan semua bisa hadir Mbak Christine silahkan thank you Mbak Christine terima kasih ya Mas Faru sudah meng-guide acara ini banyak sekali pertanyaan seru ya apa namanya sharingnya menarik-menarik semuanya terima kasih buat para presenter semuanya juga sudah mensupport acara pada hari ini nah nextnya kita nanti ceritanya rencananya tanggal 1 Juli kita akan ada another webinar webinar lain tapi ini kalau kita biasanya ngomongin pajak pusat kita akan ngomongin pajak daerah nah nanti tunggu aja tanggal mainnya teman-teman yang kemarin sudah daftar mungkin kita akan broadcast lagi informasi mengenai next webinar dari Text Education and Research Center FEBUI demikian dari saya terima kasih sekali lagi atas support dari teman-teman semua thank you oke terima kasih pengumumannya sekali lagi terima kasih kami semua ucapkan pada partisipan kita tunggu kehadirannya di acara selanjutnya dengan demikian acara saya akhiri selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam thank you semuanya assalamualaikum wabarakatuh bye bye pangga ya bu belum tidur enggak masih sore masih sore oke bye semuanya ya thank you ya hmm